We are putting a complete siege on Gaza, no electricity, no food, no water, no gas, it's all closed. Selama beberapa waktu terakhir, perang antar Israel dan Palestina, terutama di oleh Gaza, semak yang memanas, hingga melibatkan pula negara-negara lainnya yang berada di Timur Tengah. Kondisi terbaru di wilayah Gaza pun semakin mengkhawatirkan, korban-korban masih terus berjatuhan tanpa pandang bulu, baik itu anak-anak maupun perempuan. Pada 8 Oktober, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya terdapat 56 korban tewas yang disebabkan oleh serangan Israel dalam 24 jam terakhir. Selain korban yang terus berjatuhan, kondisi yang begitu mengkhawatirkan juga terlihat dari bangunan atau tempat tinggal para pengungsi. Tampaknya wilayah Gaza telah mengalami banyak perubahan, dan yang paling parah terjadi semenjak Oktober 2023 lalu hingga detik ini. Sekarang pertanyaannya adalah, dari beberapa wilayah yang terdapat di Palestina, mengapa harus Gaza yang mendapatkan serangan paling parah dan paling sering, hingga menyebelkan korban puluhan ribu jiwa. Tidak dapat disangkal bahwa selama konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, wilayah utama yang menjadi target penyerangan adalah jalur Gaza. Tak tanggung-tanggung, selama dua dekade terakhir ini, Israel telah melakukan blokade lewat darat, laut, dan udara di sana. Karena hal itu pula, para pemimpin internasional telah berpikir bahwa wilayah tersebut dinominasi oleh Israel. Namun, serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah menghancurkan pemikiran tersebut sekaligus mengejutkan dunia. Menjadikan Gaza sebagai titik paling krusial dalam konflik Israel dan Palestina. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa Gaza telah memiliki sejarah yang cukup luar biasa. Dahulu, jalur Gaza sangat berperan penting dalam dinamika politik serta perebutan kekuasaan agama dan militer di sana. Jauh sebelum hari ini, semenjak awal abad ke-20, jalur Gaza juga menjadi pusat nasionalisme bangsa Palestina. Dahulu, wilayah Gaza terkenal dengan kesejukan dan alamnya, dan dihiasi pula dengan vegetasi yang rimbun. Selain itu, Gaza juga mempunyai peran historis sebagai oasis yang berkembang, serta wilayahnya yang menghubungkan Mediterania dengan Afrika Utara dan Levan. Karena semua keistimewaan itulah sudah sejak dulu Gaza diperebutkan. Pada abad ke-17 sebelum Masahi, karena posisi Gaza yang tergolong strategis, Gaza hendak direbut oleh Hyksos ketika ia menyerbu Deltanil, meskipun pada akhirnya mereka dikalahkan oleh dinasti Fir'aun. Tidak hanya itu, pada zaman kuno, Gaza adalah medan pertempuran yang penting, setelah sempat digenggam oleh bangsa Asyur dan Babylonia. Pada pertanganan abad ke-6, Gaza direbut kembali oleh Sirus Agung dari Persia. Kini sejarah Gaza yang begitu kaya serta kenyataan bahwa wilayah itu benar-benar penting dan didambakan karena alam dan lokasinya sudah menguap. Krisis kemanusiaan, bangunan-bangunan yang kini hancur tak bersisa, adalah pemandangan sehari-hari yang bisa ditemukan di sana. Walaupun demikian, keinginan Israel untuk mengambil alih Gaza sepertinya tak akan pernah padam. Perebutan wilayah Gaza antara Israel dan Palestina bermula dari ketidakjelasan kepemilikan wilayah Gaza itu sendiri. Sebenarnya, secara de facto, sejak 2007, wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas. Namun Israel tidak mau menerima fakta tersebut dan terus mencoba merebut Gaza dari Palestina. Jika ditarik lebih jauh lagi, awal mula dari konflik antara Israel dan Palestina, dalam memperebutkan Gaza, bermula ketika pada tahun 1917, dinasti Turki Usmani kalah dalam perang melawan Inggris. Tak lama kemudian, Inggris mengumumkan sebuah deklarasi Balfour pada November 1917, yang mana berisi dukungan dalam pendirian bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Dimulai dari situ, kaum Sionis memanfaatkan situasi yang ada dan membuat kaum Yahudi yang semula adalah minoritas menjadi semakin banyak. Ujungnya terjadilah deklarasi kemerdekaan Israel di tahun 1948 yang membuat ratusan ribu penduduk asli Palestina harus terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Selanjutnya, setelah Israel menyatakan kemerdekaannya, sejumlah negara seperti Mesir, Syria, Yordania, Lebanon, dan Irak melakukan semacam penyerangan terhadap Israel. Kemudian pada September 1948, Liga Arab memproklamasikan kemerdekaan pemerintahan seluruh Palestina di kota Gaza. Sayangnya, proklamasi kemerdekaan ini tidak diakui oleh negara-negara yang berada di luar Arab. Hingga pada akhirnya di tahun 1949, Arab dan Israel resmi melakukan genjatan senjata. Dan salah satu isi perjanjian yang mereka sepakati adalah menyatakan bahwa wilayah Gaza dikelola oleh Mesir. Namun perang antara Israel dan Mesir dan negara Arab lainnya terjadi setelah itu. Dapatnya pada tahun 1967 yang terkenal dengan sebutan Perang Enam Hari. Di dalam peperang tersebut, Israel pun dapat mengambil alih Gaza setelah mengalahkan negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan Syria. Selanjutnya, walaupun Israel merasa sudah menang, tapi konflik di antara mereka pun masih terus bergulir. Hingga akhirnya terciptalah sebuah perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Dalmai Oslo di tahun 1993. Di sana telah tertulis dan diakui bahwa Palestina merupakan badan administratif yang dapat melakukan pengelolaan di wilayah Gaza. Namun walaupun demikian, Israel tetap tidak melepaskan kontrolnya terhadap jalur Gaza. Sebenarnya di tahun 2006, Israel sempat menarik diri dari jalur Gaza. Tepatnya setelah adanya pemilu yang menyatakan bahwa jalur Gaza disebut sebagai bagian dari Palestina. Hamas yang kemudian merupakan kelompok gerakan Islam di Palestina telah menjadi organisasi politik paling kuat di sana. Maka dari itu, Hamas pun menguasai jalur Gaza secara de facto. Namun jika secara deyura, kepemilikan jalur Gaza masih belum dapat ditentukan secara pasti. Organisasi internasional seperti PBB pun tidak bisa berbuat banyak dalam menganggap jalur Gaza dikuasai oleh negara Israel. Dikarenakan melihat situasi yang ada, jalur perairan dan udara di Gaza masih dikontrol oleh Israel. Sampai di sini dapat dilihat bahwa Israel sedemikian gigih dengan keinginannya untuk mengambil Gaza dari Palestina. Dan lebih dari itu, mereka pun memiliki banyak rencana untuk mengambil alih Palestina secara keseluruhan demi terjaminnya kehidupan negara Israel ke depannya. Selain itu, terdapat beberapa rencana lain yang dimiliki oleh Israel. Sejak 7 Oktober 2023, Israel mulai panik dan merasa bahwa serangan Hamas terhadap mereka adalah alarm yang seharusnya membuat mereka terbangun. Karenanya sejak saat itu, Israel bertekad untuk mengerdelkan kekuatan Hamas dengan berbagai cara agar nantinya mereka dapat menguasai sebagian besar wilayah Gaza. Namun, rupanya itu pun tidak mudah. Perlawanan Hamas terhadap Israel masih tak henti dilakukan. Sementara Israel juga terus melakukan penyerangan. Rencana terserubung lainnya dari Israel secara singkat adalah menguasai perekonomian dunia bersama Amerika Serikat. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak pihak, Amerika Serikat layaknya teman akrab bagi Israel. Selama ini, Amerika Serikat telah banyak memberi Israel bantuan perang. Mereka pun tidak memberi bantuan secara cuma-cuma. Ada maksud tersembunyi yang hanya dengan Israel tujuan tersebut dapat tercapai. Israel dan Amerika Serikat berencana membuat sebuah terusan yang bernama Terusan Ban Goryon yang rencananya akan menjadi terusan, yang akan menjadi tandingan terusan Suez yang sangat terkenal dan strategis itu. Terusan ini akan berfungsi sebagai jalan bagi kapal-kapal yang hendak melintas dalam melakukan perdagangan atau semacamnya. Keuntungan yang akan Israel dan Amerika peroleh tentunya bukan jumlah yang sedikit. Selain itu, demi membuat terusan tersebut, diketahui ada hubungannya dengan pernyataan para petinggi Israel yang sering menyinggung mengenai bom nuklir. Dengan bom-bom nuklir tersebut, dipercaya akan lebih mudah menciptakan sebuah terusan, sekaligus menghancurkan sebuah daratan beserta penduduk yang ada di dalamnya. Jika dipikirkan lebih dalam, ini merupakan sebuah rencana yang sangat mengerikan. Walaupun demikian, Hamas dan negara-negara pendukung Palestina sepertinya tidak akan membiarkan semua rencana Israel terjadi. Banyak hal mengejutkan yang sudah diperlihatkan oleh negara para pendukung Palestina, termasuk Iran dan Lebanon, atas kesungguhan mereka dalam melawan Israel. Terima kasih telah menonton!